Alhamdulillah Ya berdasarkan rapat pleno di dua kabupaten Alhamdulillah Dapat kursi ke-6 Tapi sekali lagi Kita semua masih menunggu pengumuman resmi Dari KPU pada tanggal 20 Maret nanti Suara dapat berapa nih? 58.100 Berapa gitu? 58.000 sekian lah Bang Dini kan ini Banyak artis yang sampai mengelontarkan Uangnya, hartanya buat tambahnya Kalau Bang Dini seperti apa? Iya karena kan memang Perlu biaya operasional Seperti pembuatan APK Terus banyak hal-hal lain juga Mengingat Ini adalah hadiat besar Memang banyak yang perlu dipersiapkan Tapi sekali lagi Memang saya sudah menyiapkan Saya sudah menyiapkan Di saat saya akan mengikuti apapun Saya sudah persiapkan sebelumnya Jadi menang kalah Insya Allah Tidak mengganggu apa-apa Kalau saya Kalau melihat fenomena artis Ya memang ya sudah pasti Pasti-pasti ada Ada biaya yang keluar Untuk mencala Oh Bang Dini berapa nih total? Waduh saya gak pernah total tuh Karena kan Keluarnya kan Bikin APK keluar Seki ada beberapa Saya belum sempat total sama sekali Ada MMA kan? Mungkin bisa jadi Akhirnya ini dapat Nanti amanah baru Tersenayan So, kan gimana kan Artinya kesiapan sendiri secara Mental, materi dan semuanya kan Atau kan mengurangi juga jadwal nanti Sudah pasti Bahkan dalam Dalam proses pencalaikan pun Saya sudah banyak mengulangi Acara Tawaran-tawaran acara Baru pun Lalu tidak saya ambil Saya ditawarin Acara comedy stripping Ditawarin host pencarian bakat 24 bulan Tidak saya ambil Karena berpencuran Dengan jadwal Kampanye saat itu Jadi kalau ke depan Ke depan juga pastinya Akan lebih banyak Orang ini kegiatan lagi Di entertain Karena kan Kita memang harus fokus Kita harus fokus disana Ini adalah Ini adalah tanggung jawab baru Buat saya Saya nanti jalanin Seperti apa Kang Dini mungkin akan Mungkin Tanpa menyebutkan Menyebutkan visi-visi semuanya Mungkin akan Membuat gebrakan apa Nanti disenain Kang Dini Dalam Dalam perjalanan Kampanye saya kemarin Sosialisasi dan kampanye Saya turun Di banyak tempat Bahkan saya berani Klaim Salah satu caleg Yang turun Dapilnya Banyak Saya Adalah salah satunya Saya sudah beratangi 194 desa Saya juga Sudah turun Di 483 titik Dari sekian banyak Saya turun Saya ketemu langsung Ngobrol dengan berbagai macam Kapisan masyarakat Bertanya tentang Kendala-kendala yang mereka hadapi Permasalahan apa yang mereka hadapi Di setiap wilayah Saya melihat Memiliki masalahnya masing-masing Di beberapa tempat Terkendala dengan Sarana pendidikan yang layak Ada juga yang terkendala Dengan sarana kesehatan Kurangnya jumlah tenaga medis Kecilnya Guru honorer Di balangnya Juga ada juga yang terkendala Dengan pengolahan sampah Nah hal-hal yang saya temui Selama kampanye kemarin Itu yang akan menjadi Hal yang akan Lebih saya prioritaskan Karena saya sudah tahu Permasalahannya apa Di daerah 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 saya Jadi Poin-poin yang sudah saya Kumpulkan Saya dengar langsung Saya lihat langsung Itulah hal yang menjadi Acuan saya nanti Untuk berbuat sesuatu Di daerah 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 Di Indonesia Iya memang salah satu Kebetulan saya juga tergabung Di Paski Persatuan Seniman Komedi Hari Komedi Salah satu hal yang Kita dorong Bersyukur Bang Komeng masuk Ingin lebih mendorong Itu biar bisa terrealisasi Sehingga ada hari musik Film Dan semoga bisa Akan ada hari komedi Tapi memang sebelumnya Sudah Wacana ini sudah dibahas Di Paski Seberapa jauh sih Bang? Kalau di Paski Sudah beberapa kali Pertemuan kita bahas Ada wacana Agar di ikitannya Ada hari komedi Oke Banyaknya buru-buru Hahaha